halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia selalu ya say dan jumpa lagi bersama channelnya halia nah penasaran kan siapa sih penemu teori atom nah penemu teori atom adalah john dalton ada banyak sekali definisi atau pengertian atom menurut para ahli namun pengertian atom secara umum yaitu atom merupakan partikel-partikel yang mempunyai ukuran sangat kecil yang menyusun sebuah benda atau materi dalam atom pun terdapat bagian-bagian yang dinamakan subatom yaitu penyusun dari atom tersebut yaitu dari proton dan neutron neutron serta terdapat juga elektron yang mengelilingi inti atom pengertian atom istilah atom ini berasal dari bahasa Yunani atomus atomos ya yang berarti tidak dapat dipotong menarik ya menarik ya sesuai pengertian tersebut atom adalah partikel penyusun semua benda yang berukuran kecil penyusun atom yang ukurannya kecil sulit bagi kita untuk membayangkan seberapa kecil atom ini ya satu titik wah ada titik akhir kalimat ini saja memiliki panjang sekitar 20 juta atom ya titik gitu ya atomnya ya yang terdiri dapat proton dan neutron serta elektron yang bergerak cepat di sekitar inti tiap kulit memiliki jumlah batas untuk elektron apabila elektron di kulit pertama sudah memenuhi batas maka elektron akan memenuhi kulit kedua dan seterusnya ya terus yang pertama kali menemukan atom siapa sih dari berbagai sumber yang terdapat di internet terdapat banyak teori-teori mengenai atom itu sendiri teori atom mengenai pertama kali berawal di India kuno yakni pada tahun 800 SM teori mengenai atom ini pertama kali dijelaskan dalam sebuah naskah filsafat Janisni kemudian satu abad sesudahnya bernama Demokritos menciptakan sebuah istilah yang dinamakan atomos ya lambat laun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan istilah atom umum dalam ilmu pengetahuan mengenai atom terus seseorang ilmuwan bernama Robert Boyly kemudian mencetuskan sebuah argumen atau terdapat dalam bukunya yang berjudul The Special Chimis Chimis ya nah dimana ia menjelaskan bahwa dunia ini terdiri dari berbagai kombinasi yaitu atom yang berbeda hal ini berbeda dengan pendapat klasik yang menjelaskan bahwa materi hanya terdiri empat elemen yaitu air api tanah dan angin hingga pada tahun 1789 seorang ilmuwan bernama Antoine Lavoie mendefinisikan bahwa elemen merupakan suatu bahan disayang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi dengan menggunakan metode-metode kimia ya nah sekian dulu ya guys itu nama-nama penemu teori atom ya yang sudah dijelaskan dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh